Intro Wilayah Kabupaten Gunung Kidul, daerah istmiwa Yogyakarta dinilai oleh pemerintah masih menyandang prioritas penanganan kemiskinan maka melalui salah satu OPD Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul didorong untuk meningkatkan potensi di bidang wisata ini salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan memaksimalkan potensi yang ada di bidang barwisata maka diadakanlah workshop peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul untuk pesertanya terdiri dari pengelola desa wisata pelaku desa budaya, pelaku desa entrepreneur dan pelaku desa prima yang ada di Kabupaten Gunung Kidul masih menyandang prioritas penanganan kemiskinan sehingga kami pun didorong untuk ikut terlibat di dalamnya dalam rangka bagaimana kita sama-sama mengentaskan kemiskinan khususnya melalui peberdayaan masyarakat di sektor pariwisata sehingga kemasan kegiatan ini kita mencoba mengenalkan ataupun mengembangkan wisata maiz yang ada di masing-masing desa wisata sehingga kebetulan kami mengampu di lembaga desa yaitu kelompok sadar wisata dan pengelolaan desa wisata harapan kami kalau pokdarwis dan pengelolaan desa wisata ini benar-benar bisa bekerja sama dengan pilar-pilar yang lain baik itu budaya, prener maupun prima saya yakin mereka akan bergeliat semua akan bergerak semua sehingga kami berharap teman-teman yang menjadi penggerak desa wisata maupun pokdarwis mari jangan segan-segan kita berkolaborasi mari kita rencanakan dengan sebaik-baiknya karena terus terang dari sisi penganggaran yang namanya melalui desa mandiri budaya itu cukup besar anggarannya nah untuk itu kalau empat pilar ini bisa berkolaborasi berkoordinasi, bersinergi ini bisa merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan di suatu wilayah desa ataupun kelurahan tersebut yang bisa merencanakan adalah panjangan semua terus terang miliaran rupiah itu akan diterima di kelurahan panjangan kalau panjangan punya program punya kegiatan maupun punya rancangan konsep apa, pengembangan yang akan dilakukan jang-jangnya ngalangi yang digoreng di toarai ini harus muncul dari panjangan-panjangan semua sehingga kemarin sempat konsultasi dengan Pak Lurah akan mengembangkan kawasan gubuk gede di mana kawasan gubuk gede ini menjadi destinasi wisata yang berbasis budaya karena memang disana dikembangkan kegiatan-kegiatan tradisi budaya khususnya yang terkait dengan rasul gubuk gede itu yang paling besar yang jelas kami sangat senang karena kebetulan ngalang ini kan menjadi desa rintisan mandiri budaya dan kami sangat berharap untuk ngalang ini segera bisa menjadi desa atau kalurahan mandiri budaya dengan adanya workshop dan kegiatan-kegiatan yang ada di sini ini saya sangat menambah wawasan bagi kami menambah wawasan dari masyarakat kami untuk selalu biat dan untuk mempertahankan budaya atau kuliner atau prima dan wisatanya ini agar tidak gampang tergerus dari budaya asing mungkin itu saja Imawan Matarif mengabarkan dari Kapanewon Gedang Sari dan Kapanewon Semanu Kabupaten Gunung Itul Untuk Gunung Itul TV Terima kasih telah menonton